Para penonton yang baik, tolong bantu channel Nasib dan Hoki agar semakin berkembang, dengan cara kasih like, komen, dan subscribe. Saya doakan agar rejeki Anda senantiasa mengalir seperti air sepanjang tahun. Amin. Berjumpa lagi dengan channel Nasib dan Hoki, channel ramal yang langsung to the point, tidak lebay, dan selalu gratis konsultasi. Video kali ini akan mengulas mengenai keistimewaan Waton Minggu Kliwon yang luar biasa, yang dermawan dan bijaksana. Video ini akan membantu Anda mengenal pribadi Waton Anda lebih jauh lagi. Bagi Anda yang mempunyai Waton Minggu Kliwon, sangat disarankan untuk menonton video ini sampai akhir. Watak Waton Minggu Kliwon ternyata luar biasa. Ada banyak sikap dan perilakunya yang positif. Mereka dermawan, bijaksana dan juga pemaaf. Lalu bagaimanakah karakter dan nasib dari orang yang memiliki Waton Minggu Kliwon ini? Berikut adalah rinciannya. 1. Rezeki dan Karir Pemilik Waton Minggu Kliwon akan cenderung berhasil dan sukses dalam bidang apapun. Dia dipercaya juga dapat membawa kesejahteraan dan rezeki di dalam keluarganya. Sosoknya akan mudah untuk beradaptasi di lingkungan kerja. Minggu Kliwon sangat cocok berkarir sebagai seorang pemimpin dan juga pendidik. Karakternya cenderung sabar dan pemaaf. Rezeki rumah tangga dari pemilik Waton Minggu Kliwon juga cenderung bagus dan menguntungkan. 2. Sifat Dasar Minggu Kliwon memiliki jumlah Waton 13, Minggu 5, Kliwon 8. Oleh karena itu, Waton ini cenderung positif karena jumlah Neptunya tinggi. Sifat Dasar dari pemilik Waton Minggu Kliwon ini adalah lakuning lintang, yang mana biasanya cukup introvert, tertutup, penyendiri, dan pendiam. Selain itu, pemilik Waton Minggu Kliwon juga terkenal sebagai orang yang dermawan, suka menolong, bijaksana, sederhana, pemaaf, dan bertanggung jawab. Ada pun sifat negatifnya yaitu kadang angkuh, mudah tersakiti, dan mudah percaya kepada orang lain, terutama orang yang baru dikenal. 3. Kelebihan dan Kekurangan Setelah sejauh ini menyimak, mungkin kamu sudah dapat menebak kelemahan dan kelebihan dari kelahiran Waton ini. Kamu yang lahir dengan Waton ini akan unggul dalam kehidupan karena sifat bijaksana dan pemaaf. Kamu tidak perlu khawatir, karena sifat ini yang membuat orang lain akan tertarik menjadi teman kamu. Namun Waton ini memiliki kelemahan yang mudah percaya dengan orang lain. Kelahiran ini akan mengesampingkan fakta buruk orang lain, sehingga mudah kena tipu. Bukan hanya itu saja, meskipun mudah kena tipu, sifat pemaaf Waton ini justru merugikan karena akan mudah memaafkan kesalahan orang yang menipu. Akibatnya, Waton ini mungkin tidak akan kena tipu sekali saja namun beberapa kali dalam kehidupannya. 4. Asmara dan Jodo Bagi kamu yang lahir hari Minggu Kliwon, pasangan yang cocok dapat terlihat dari Neptu atau jumlah Waton yang dimiliki. Kelahiran Minggu Kliwon akan cocok dengan seseorang yang jumlah Neptunya 11 atau 16. Seseorang dengan Neptu tersebut adalah orang yang lahir pada Senin Pon, Rabu Wage, Rabu Pahing, Selasa Kliwon, Jumat Legi, Sabtu Pon. Jika memilih pasangan jodoh dengan salah satu Neptu tersebut, maka rumah tangganya akan bahagia, serba kecukupan dan terhindar dari penyakit. Jika tidak mendapatkan jodoh dengan salah satu Waton tersebut, kamu tidak perlu khawatir. Ramalan tersebut hanyalah prediksi menurut Primbon Jawa. Semuanya akan kembali pada bagaimana kamu dan pasangan membina rumah tangga. 5. Prediksi masa depan Minggu Kliwon Menurut Primbon Jawa, keberuntungan seseorang akan berubah setiap 6 tahun sekali. Masing-masing Waton memiliki peruntungannya sendiri. Berikut peruntungan Waton Minggu Kliwon Umur 0-6 tahun mengalami penderitaan atau kesakitan. Umur 7-12 tahun memiliki penghasilan yang sedikit. Umur 13-18 tahun mengalami kesakitan, sehingga harus pandai merawat diri. Umur 19-24 tahun menikmati kesenangan. Umur 25-30 tahun mengalami kesakitan atau penderitaan. Umur 31-42 tahun penghasilan sedikit. Umur 43-48 tahun hidupnya senang. Umur 49-54 tahun penghasilan sedang. Umur 55-60 tahun mengalami penderitaan. Umur 61-66 tahun penghasilan sedikit. Umur 67-72 tahun penghasilan sedang. Umur 63-95 tahun penghasilan sedang. Bagi kamu yang lahir Minggu Kliwon, akan mendapat puncak kesuksesan pada usia 19-24 tahun. Pada usia ini, kamu berada pada titik kejayaan tertinggi dalam kehidupan kamu karena rejeki yang kamu miliki. Pada intinya, semua perhitungan tersebut tidak sepenuhnya benar Primbon Jawa hanya merupakan penafsiran manusia yang berdasarkan pada Neptu Wetonnya Percayalah bahwa perhitungan yang paling mutlak adalah perhitungan Tuhan Maka seluruh yang terjadi di muka bumi ini, sudah sepatutnya kita sandarkan pada Tuhan